Oke selamat berjumpa kembali sahabat channel YouTube Ami Vlog dimanapun Anda berada ya betul kali ini saya buat konten tentang pasak ya jika saat ini saya sedang berada di dalam kendaraannya jadi disini saya lagi ngantar orang rumah lagi belanja belanja sayur di pasar pasarnya ini pasar di mana saya bertempat tinggal ya jadi pasar ini namanya pasar Sarina jadi pasar di pasar Sarina ini semuanya sudah serba permanen seperti ini ruku bangunannya sudah ruku semua ruku dan kiosk-kiosk seperti ini nih kiosk-kiosk seperti ini sampai sana ini ini saya lagi di jalan lingkar masuk ini jadi ini pasar Sarina ini tepatnya berada di Kelurahan Birota Agung Kecematan Rimbubujang Tebo Jambi Indonesia dimana Birota Agung ini merupakan ibu kota kecamatan kecamatan Rimbubujang di mana kabupatennya itu di muara tubuh sana yang jaraknya sekitar eh hampir berapa ya lima puluhan kilo lah karena perjalanan satu jam kurang lebih karena jalannya buruk jadi pasar Sarina ini sohib sohib saudara saudari sekalian saya ceritakan terlebih dahulu bahwa dulunya ini pasar Sarina namanya Pasar Klewer nah Pasar Klewer ini tahunya kan kalau orang Indonesia Klewer itu di Solo sana ya jadi Pasar Sarina ini waktu dulu pertama berdiri ini namanya Pasar Klewer Klewer karena salah satu saksi sejarah berdirinya Pasar Sarina ini yang dulunya namanya Klewer Pasar Klewer ini salah satunya adalah orang tua saya sendiri almarhum Pak Sinarto yang dulu pernah menjadi security atau satpam atau keamanan di terminal Pasar Klewer ini pada zaman itu ya sekitar tahun 80-an 80-an lah karena Rimbubujang ini dulu kan transmigrasi pada tahun 77 lah karena ini trans dari Pulau Jawa ya jadi orang tua saya ini dulu ikut berkembang nombang hutan berkembangnya Rimbubujang itu lokasi ini menjadi sebuah pasar ya pasar harian lah rame dulu jadi eh orang tua saya mungkin ikut berkembang nombang hutan juga di pasar Sarina ini ya jadi inilah jadi agen lah dulu ya jadi agen mobil mungkin jadi security itu cerita-cerita orang tua saya dulu jadi kalau yang eh berdagang di Pasar Klewer ini atau Pasar Sarina itu didominasi oleh warga Minang dari Sumatera Barat kalau Rimbubujang ini adalah ekstran migrasi tahun 77, 78, 79 karena Rimbubujang ini terdiri dari pada saat itu ya mulai dari unit 1 sampai unit 15 atau ala ilir lah ya sebelum pemekaran sekarang kan semuanya sudah pemekaran Rimbubujang pemekaran menjadi tiga kesempatan kecepatan Rimbubujang 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 nah itu sekarang ini Pasar Klewer ini atau Pasar Sarina ini berada di kesempatan Rimbubujang nah ya jadi itu mejut Pasar Sarina ya jadi sekarang dulunya Pasar Klewer sekarang Pasar Sarina dibuka setiap hari jadi kalau di desa-desa lain yang ada di Rimbubujang itu pasarnya Pasar Mingguan seperti Pasar Rabu Pasar Bo ya itu buka setiap hari Rabu seminggu sekali jadi saudara sekalian yang kelahiran di Rimbubujang yang sekarang ini berada di perantauan kalau kira-kira kangen dengan tanah kelahirannya ya ini lihat video di channel Youtube saya ini bisa sedikit mengurangi kerinduan Kecamatan Rimbubujang kalau banyak juga sih anak terang Rimbubujang ini yang sudah bekerja di luar Rimbubujang ya ada juga yang di luar negeri sudah sukses lah atau sudah ada yang jadi pejabat di luar Jambi ya di Jawa di Kalimantan di Aceh di Medan di mana gitu karena saya berdirinya ada di sini ini masih menunggu orang rumah ya videonya ya cuman ini gitu ini untuk sedikit mengembati rindunya teman-teman yang ada di orang Tuhan sana ya yang memang orang Tuannya masih ada di Rimbubujang atau teman-teman yang apa namanya keliheran Rimbubujang merantau di luar Rimbubujang ya jadi itu saja sejarah dari Pasar Sarinah lah saya ceritakan ya sebelum Pasar Sarinah namanya ini Pasar Kewer ya namanya sama persis dengan Pasar yang ada di Solo cuman beda kondisinya lah ya karena kalau di Klewer Solo sana kan berusiran itu oke itu saja konten yang saya buat kali ini oke bye-bye